Sekali ketemu sama Surya Saputra dan juga Sintia Lamu, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama seperti kalian, kita juga suapan tiga PCR perti hari. Yes. Alhamdulillah. Tapi Mas Surya dan Mas Sintia ini adalah pasangan yang makin tua, makin cantik, makin ganteng, makin... Oh! Gampus! Betul ya. Sekarang usia pernikahan sudah berapa tahun? Berapa yang kita ya? Hah? Pernikahan? Insya Allah Juli nanti 13 tahun. 13 tahun pernikahan. Tapi ternyata kita menemukan sebuah fakta tentang pernikahan dari kalian berdua. Termasuk ketika lamaran. Yang ada rasa tidak percaya dari Sintia Lamusu. Kita kasih lihat dulu artikelnya. Hampir 13 tahun menikah. Ternyata Sintia Lamusu pernah menganggap lamaran Surya Saputra hanya gimmick. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Kenapa kok bisa dianggap gimmick sih? Aduh ini berasaran banget nih ceritanya nih. Aduh tunggu, 13 tahun lalu. Ya itu kan jadi lamarannya itu kan pas di grand final si acara dance itu kan. Celeb dance. Nah, jujur pada waktu itu tuh dua minggu sebelum si Hariha itu. Itu tuh kita lagi ribut berantem. Pokoknya sering banget berantem gitu deh. Menjelang pernikahan itu kan? Enggak, bukan pernikahan. Lamaran. 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 Karena kan kita stress karena final ini kan ngapalin gerakan lah apa gitu-gitu. Jadi waktu pas tiba-tiba ada lamaran aku pikir ini beneran gitu cincin. Tapi rupanya tanpa sepengetahuan aku mas Surya tuh udah ngelamar aku lewat papa mama. Jadi malah justru ngundang dinner tanpa aku tahu. Oh ini kita punya foto-foto nya juga saat Surya Saputra melamar Sintia Lamusu. Jadi ngundang ngobrolnya sama papa mama dulu tanpa ada Sintia Lamusunya. Itu baru gentleman kayak begitu. Takutnya gak disetujuin kan gak disetujuin dah. Bener ya? Coba. Jadi di acara ini ternyata aku doang yang gak tahu kalau Mas Surya tuh mau ngelamar aku. Yang lain tuh udah udah maksudnya dikasih tahu lah. Misalnya kayak keluarga. Terus waktu itu yang hadir juga Nola kan. Nola sama Baldi juga. Apa yang membuat Sintia Lamusu yakin untuk menerima lamaran dari Surya Saputra? Itu pasti. Ya gak menafikan fisik cocok dulu. Udah pasti kan gitu ya dari mata kita turun ke hati. Kita pacaran satu setengah tahun. Pacaran satu setengah tahun. Nah dari situ kan apa ya mengenal lah ya. Maksudnya sering ngobrol. Jadi udah pasti karena karakternya gitu. Waktu itu sudah menjadi personil ebitri ya kak? Sudah sudah. Sudah ya. Panggilan sayangnya di rumah apa Surya manggil Sintia? Neng. Neng. Oh gitu. Panggil Yang aja ya. Yang manggil Yang. Kalau Sintia Lamusu manggilnya? Sama Ayang tapi sekarang sejak ada anak-anak papa. Jadi papa mama. Oh papa mama. Mas Surya Mas Surya. Aku teringat pada saat lamaran itu dulu ya. Dulu. Dulu. Pada saat aku dulu. Ya Mbak Tia ya. Sama siapa Siki? Sama itu ya. Sama kamu udah liva? Iya. Eh dia nyebut nama. Nanti tenar kembali ya. Jadi pada saat kita tuh foto nya kayak gitu. Kayak mas Surya sama mbak Tia tangan begini gitu. Yang ada. Gak ada simulasi ini gue pengen lagi gitu. Coba 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 coba. Simulasi deh, simulasi deh. simulasi simulasi istri ya aku dong mau gak simulasi sama sama Sintiala musuh aku aku pegangan tangan gimana iya aku nanti aku kan tangan aku kan kurang lebih kayak sama siapa sama Mbak Tia silahkan aku coba kasih lihat iya dong iya dong simulasi mau jadi Sintiala musuh dia berdiri yaudah sama Mbak Tia dia berdiri aku tahu Kinasar itu jadi Sintiala musuh sama Mbak Sintia jadi sama siapa jadi aku sama Mbak Tiani iya jemben banget sih peran gua bener ini cincinnya ini cincinnya ini kan begini nih ini kan begini tuh gak cakep coba sama Mbak Zurya coba gini gini coba gini aku 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 Terima kasih.